Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hewan kurban. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 10 Juli nanti kita akan merayakan Idul Adha atau yang lebih kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai hewan kurban, terlebih dulu saya kenalkan sapi bernama Wisanggeni. Menurut penuturan Mas Hermawan pemilik peternakan sapi Setia Farm, Wisanggeni ini merupakan sapi jenis lokal crossing. Sapi ini berada di peternakan sapi Lembu Benggolo di daerah Cilaca. Wisanggeni pada beberapa bulan lalu mengikuti kontes penggemukan sapi nasional, dan tidak disangka pada kesempatan tersebut Wisanggeni berhasil menjadi juara 2 untuk kategori sapi terberat di Indonesia dengan bobot kurang lebih mencapai 1,3 ton. Pada saat yang bersamaan Irfan Hakim sedang mencari sapi untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini, Irfan Hakim sampai ke daerah Lampung untuk mencari sapi jumbo yang diidamkannya namun belum juga ditemukan. Tiba-tiba Irfan Hakim terfikir untuk menelpon Mas Hermawan pemilik peternakan sapi Setia Farm untuk menanyakan stok persediaan sapi jumbo di kandang. Namun Mas Hermawan dengan spontan mengatakan bahwa persediaan sapi jumbo di kandang telah habis dipesan untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Namun Irfan Hakim terkejut ketika diberitahu oleh Mas Hermawan bahwa di daerah Cilacap ada sapi berukuran jumbo dengan harga yang bisa dibilang fantastis yaitu mencapai 200 juta. Karena penasaran, Irfan Hakim langsung meluncur ke daerah Cilacap untuk melihat secara langsung sapi yang dimaksud oleh Mas Hermawan dan sesampainya di kandang Lembu Kumbolo, Irfan Hakim bertemu dengan sapi yang bernama Wisanggeni dan pada kesempatan itu Irfan Hakim diperlihatkan piala yang diperoleh sapi Wisanggeni dari Lomba Nasional Penggemukan Sapi yang diikuti beberapa bulan lalu. Setelah puas melihat-lihat, Irfan Hakim dan pemilik peternakan langsung melakukan akad jual beli dan setelah deal dengan harganya, Irfan Hakim meminta bantuan ke setia farm untuk mengantarkan sapi Wisanggeni ke rumahnya sekaligus mengajak kru kandang setia farm untuk berkunjung ke rumahnya. Dan Alhamdulillah saat ini Wisanggeni telah sampai dengan selamat di rumah Irfan Hakim dan siap untuk dikorbankan pada tanggal 10 Juli besok ya.